Halo dengan saya Musjahya masih di sering membuat website berpustakaan menggunakan naravolt 8 dan linkwire untuk kali ini saya akan sharing ketika kita melakukan rak dan penerbit maka akan terjadi error pada bubita kita akan contohkan yang ini di penerbitnya gramedia apabila kita ke penerbit kita akan menghapus gramedia oke kita kembali ke buku setelah itu kita akan lihat nah disini ada error oke kenapa karena di buku dia mencari dengan ID kategori bahwa ID penerbit 1 penerbit ID 1 tas ID penerbit dia tidak menemukan cloud yang memiliki ID 1 itulah kenapa terjadi error pertama apabila yang tidak akan melakukan penerbit dari penerbit kita akan melakukan perubahan di penerbitnya oke itu pertama kita akan cari dulu buku dimasukkan kedalam variabel buku kemudian kita panggil model bukunya kita akan lakukan where kemudian penerbit ID 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 kemudian kita akan get seperti ini setelah itu kita akan courage untuk mencari masing-masing dari setiap buku karena nya kemungkinanrei ada banyak buku yang melipi penerbit dengan ID penerbit11 ID penerbit kepadazać fit bid underlying ID yang pengen yang sama untuk benar fitid kita akan buat ke satu oke dan satu itu apa kita akan buat di benar fitidid yang ada di leader oke untuk satu kita akan buat yaitu dia none setelah itu kita ke buku karena satu itu none kita akan ubah untuk mengebit disini dia menjadi dua dan satu dan disini kita akan buat yang berbeda tiga yaitu dia nanti R langga sedangkan dua Bermudia oke selanjutnya kita akan migrate artisan upgrade refresh dan juga kita akan buat shadernya juga maka kita akan kirimkan minus minus shift oke, sudah selesai selanjutnya kita cek database untuk penerbit oke, yang 6 kita cek di buku disini penerbitnya 2 dan 3 kita cek, kita refresh dulu selesai kita lihat dia gramedia, kita akan hapus gramedia oke, gramedia kita akan hapus hapus oke, harusnya gramedia tidak ada di penerbit karena sudah kita hapus kita kembali ke buku terakhir terakhir saya katakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga sebuah tetapi menikmati sebuah hai 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 kelihatan disini berubah menjadi nol tidak terjadi error ketika tampil dan datanya berubah menjadi nol kita akan terapkan juga ke rak disini oke kita akan kemudian kita akan turun ke destroy kita akan cari buku termasukkan ke variabel berkaiti yang oke ini yang ini yang ditunjuk kemudian kita get kita akan mengambil Hai raih buku dengan ke ID yang diwilling kemudian kita akan kori buku kemudian kita disini akan mengambil value-nya apet hai 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 Oke selanjutnya disini kita akan mengambil value-nya kita klik hai 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 senyum nol kategorinya kategori selanjutnya selesai 0 seperti ini kemudian ini untuk prosesnya kita akan copy setelah itu kita akan buka jadi 2 selanjutnya 2 jadi nanti di database kita punya 1 yang 0 kemudian 1 dengan rak 1 dan yang kedua yang terakhir kita akan punya rak yang kedua oke dan satu lagi di kategori ini kita akan buat 6 rak hijenya ini 2 dan ini dia 2 dan ini 3 saja kalau berarti yang 0 itu dia rak 1 kalau 2 berarti dia beri 1 rak 1 kemudian rak 3 dia rak 1 beri 2 oke kita akan refresh grade-nya dan kita masukkan zip-nya oke semuanya sudah bisa kita akan cek arahnya seperti ini 0 kemudian ra 1, kemudian ra 2 selanjutnya untuk buku seperti ini yang ini ra 2 ini ra 3 kita akan hapus salah satu arahnya yaitu ra 1 x 1 kategori nama jenak arahnya dia tidak memiliki kategori oh iya karena untuk kategori di non itu dia nomor 1 atau id 1 oke maka disini untuk arah yang 0 dia id 1 kategori idnya 1 kita ulang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke kita akan house R1 satu baris satu oke kita cek di arah oke sepeda akan hapus satu baris satu kemudian kita cek di buku kita lihat disini 0 dia tidak tersedia error kita lihat disini kita akan ubah 0 yang ini menjadi 6 kita akan ubah di view nya kita akan turun kita akan cari show untuk buku kemudian disini kita akan melakukan pemanjakan buat buat update nya 0 maka kita 6 update nya 0 maka kita rak kemudian dengan baris kita akan cek kita akan 0 apabila dia 0 maka kita akan selamat menikmati kemudian kalau dia tidak 0 maka kita habis seperti ini oke silang terlihat supaya nanti dia tidak memiliki tak oke selanjutnya yang kita akan kumpul lagi di kategori kita akan ke atas untuk kategori kita turun ke destroy ini dia untuk menghapus orang yang memiliki kategori yang dipilih kita juga akan lakukan hal yang sama untuk buku maka kita akan panggil app model buku kemudian where untuk id kemudian untuk id atau category id ini kemudian pad tadi ini for each kemudian disini video value update kita akan memasukkan buku id sebagai none oke ini value sama dengan ini dan tadi kita urusnya ketika menggunakan model kita mengimport atau mayus app model dari buku oke selanjutnya kita ke database kita lihat kategori kita akan menghapus novelnya dan novel ini dia berrelasi dengan buku novel kategori dua oke kita ke buku kemudian ini kategorinya novel oke kita kembali ke kategori kita akan hapus novelnya kita hapus buku buku id yang yang merah memiliki cari buku ini kategori id yang memiliki kategori id dia sama dengan dua kita get dua kita for each untuk merubah kategori id untuk merubah kategori id jadi satu push lagi lagi kita tidak menemukan kolom kategori di buku kategori id oke untuk novelnya sudah hilang cek di kategori selesai kita ke buku selesai kemudian kita lihat ini sudah namanya yang untuk kategori sudah rupanya non dia bisa tampen tapi tidak terjadi error begitu juga dengan yang ada di rata yang mungkin berada yang selamat menikmati 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 selamat menikmati